Nasib nahas menimpa seorang-seorang anggota DPRD Jawa Barat bernama Ernie Sugiyanti. Kecelakaan tunggal yang dialami di Tol Cipali merenggut nyawa Ernie yang merupakan kader PKB ini. Kecelakaan diketahui terjadi di Tol Cipali, KM 92, wilayah Cipe Undewi Subang pada Rabu, 3 April 2024, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut terjadi ketika korban menggunakan jalur palimanan menuju Jakarta. Dia mengamai kecelakaan saat perjalanan pulang ke Kemayoran, Jakarta setelah melakukan kunjungan kerja ke Majalengka. Kendaraan Toyota Innova hitam Nopol F1242FB yang ditumpangi korban dan dikemudikan anaknya mengalami kecelakaan tunggal. Mobil tersebut oleng dan langsung terbalik di KM 92 Tol Cipali. Mobil Innova tersebut sempat terbalik beberapa kali hingga akhirnya berhenti berguling di median jalan. Kondisi mobil pasca kecelakaan itu dalam keadaan hancur ringsek hingga menyebabkan korban Ernie Sugianti mengalami luka berat. Sementara sang sopir Naufal Risky yang tak lain anak korban, hanya mengalami luka ringan. Kedua korban tersebut langsung dilarikan ke RS Hamori Subang. Namun sayang setelah menjalani perawatan beberapa jam. Korban Ernie Sugianti meninggal dunia pada pukul 22 WIB malam. Korban meninggal karena mengalami luka di bagian kepala dan patah beberapa tulang rusuk akibat benturan keras dan tertindih kendaraan yang ditumpanginya. Kedua korban langsung dibawa oleh keluarga korban sekitar pukul 00 WIB Kamis, 4 April 2024, dini hari. Terpisah, Sekretaris DPC PKB Subang, Jaka Arizona mengucapkan turut berduka cita atas musibah yang dialami oleh kader PKB tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!